4 Pemangku Jabatan Puncak PTPN 4 Jalani Mutasi dan Promosi MSTP melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023 PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN 4 melakukan mutasi dan promosi terhadap 4 Pemangku Jabatan Puncak atau PJP Surat keputusan ini diserahkan langsung oleh Direktur PTPN 4 Sucipto Prayitno pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023 kemarin Sucipto berpesan kepada keempatnya agar bekerja secara maksimal di posisi yang baru Ia mengingatkan mereka untuk tetap berpegang teguh pada core values BUMN yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau disingkat akhlak Baik mutasi maupun promosi adalah hal yang biasa Kebijakan ini tak lain bertujuan mengoptimalkan kinerja perusahaan sekaligus bagian dari strategi untuk mengurai tantangan dan menggali potensi yang ada Ujar Sucipto Acara penyerahan surat keputusan mutasi dan promosi 4 PJP ini turut dihadiri oleh Direktur PTPN 4 Sucipto Prayitno Safe Operasiun 1 PTPN 4 Fauzi Omar Safe Operasiun 2 PTPN 4 Joni Raja Siregar Safe Up Business Support PTPN 4 Budi Susanto Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan Mulyanto Dan seluruh Kepala Bagian Menurut Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN 4 Mulyanto Kinerja positif yang dibukukan perusahaan sejak beberapa tahun terakhir tak lepas dari keberhasilan PTPN 4 dalam menerapkan prinsip right man in right place Oleh karena itu, keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menempatkan SDM yang tepat Selamat kepada PJP yang menjalankan mutasi maupun promosi Kita yakin teman-teman sekalian bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya di posisi baru, ujarnya Berikut 4 PJP PTPN 4 yang menjalankan mutasi dan promosi 1. Muhammad Holik Lubis SP Mutasi dari Manajer Kebun Timur menjadi Manajer Kebun dan Pabrik Sosa 2. Rudy Hendrawan Simatupang STMM Mutasi dari Manajer PKS Gunung Bayu menjadi Manajer PKS Pabatu 3. Rahiumi Arsa ST Mutasi dari Manajer PKS Berangir menjadi Manajer PKS Gunung Bayu 4. Haris Fadilah Ritonga SP Promosi dari Asisten Kepala Tanaman Penugasan sebagai Manajer PT Agro Sinergi Nusantara menjadi Manajer Kebun Timur MSTP mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!